Selamat pagi Bapak Ibu Soalnya Terkasih Sungguh suatu anugerah dari Tuhan Yesus Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini Ada firman Tuhan yang menyapa kita Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa Ya Tuhan Yesus terima kasih Kami bersyukur pada pagi hari ini Kami disapa akan kebenaran firman-Mu Urapi kami ya Tuhan Yesus Sehingga firman yang kami dengar Bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Saya ingin memberikan sebuah judul swing footer Di dalam hirup pikuk Pilihan capres dan cawapres Muncul istilah Swing foot Swing footer Swing footer adalah orang-orang yang masih bimbang Orang-orang yang masih ragu Orang-orang yang masih gamang Terhadap siapa yang dipilihnya Menurut kominfo Orang yang swing footer Orang yang masih bimbang Masih ragu Itu didominasi oleh Anak-anak muda Oleh kaum milenial Saudara Renungan pagi hari ini Saya tidak akan membahas Sisi politiknya Tapi Renungan pagi hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar Membahas Firman Tuhan Yang tertulis di Injil Matius Pasal 14 Ayat 22 sampai 23 Jadi saya hanya mengambil Judulnya saja Swing footer Saudara Narasi di dalam Injil Matius Pasal 14 Ayat 22 sampai 23 Ini adalah narasi Atau kisah yang Tentu tidak asing bagi kita Sebagai orang Kristen Bahkan Ketika kita masih seluruh minggu Cerita ini Tentu sudah kita dengar Karena waktu terbatas Maka Bapak Ibu Nanti bisa membacanya sendiri Secara lengkap Ada hal yang menarik Di dalam teks Ayat 31 Ada tertulis Segera Yesus Mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai Orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Saudara terkasih Salah singkat Kisah ini Menceritakan Bagaimana Tuhan Yesus Berjalan di atas air Kemudian Tiba-tiba Petrus Ingin menyusul Tuhan Yesus Ingin memastikan Apakah itu Benar Tuhan Yesus Kemudian Tuhan Yesus Mengizinkan Petrus untuk Datang kepadanya Lalu ketika Petrus berjalan Di atas air Kemudian ada Tiupan angin yang kencang Kemudian Petrus takut Dan akhirnya Tanggelap Lalu dengan segera Tuhan Yesus Mengulurkan tangannya Dan Tuhan Yesus Berkata Hai Orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Bapak Ibu Saudara terkasih Bukankah ayat 31 ini Adalah ayat yang Masih relevan Sampai saat ini Bukankah Banyak orang Kristen Yang masih ragu Masih bimbang Masih gamang Kepada Iman Kekristenannya Bukankah masih Banyak sering kita Mendengar Atau menjumpai Orang-orang Kristen Yang akhirnya Meninggalkan imannya Kepada Tuhan Yesus Ada sebuah lembaga survei Yang namanya Barna Group Lembaga survei ini Dipimpin oleh David Kineman Dia adalah pemilik Lembaga survei ini Lembaga survei ini Melakukan sebuah penelitian Dimana hasil penelitiannya Ditulis di dalam majalah Faith Hasil penelitiannya Judulnya adalah Dua per tiga Umat Kristen Itu masih bimbang Masih ragu Dengan imannya Empat dari Sepuluh orang Kristen Itu masih Bimbang Masih ragu Dengan imannya Kepada Tuhan Yesus Empat dari Sepuluh orang Kristen Masih Masih Bimbang Dengan Siapa Tuhan Yesus Saudara yang terkasih Dari hasil penelitian ini Tentu kita Tentu kita Merasa Riskan Begitu ya Karena Orang-orang yang Bimbang imannya Itu pasti Berdampak negatif Imannya pasti Akan mudah goyah Ketika diberhadapkan Dengan persoalan hidup Orang-orang yang Masih Bimbang Masih Swingfoot Akan mudah Keluar Dari imannya Kepada Tuhan Yesus Sering kita Mendengar Menjumpai Ada anak-anak muda Yang punya Pacar Atau punya pasangan hidup Yang tidak seiman Kemudian Dengan mudahnya Mengatakan bahwa Tidak masalah Punya pacar Punya pasangan Yang tidak seiman Toh sama-sama Percaya pada Tuhan Saudara Ini adalah bukti nyata Bahwa Ada orang Kristen Yang mengaku Kristen Tapi imannya Itu masih ragu Masih Bimbang Saudara terkasih Lalu bagaimana caranya Untuk mengantisipasi Atau solusinya Menghadapi Rasa bimbang Rasa ragu Terhadap iman Kepada Tuhan Yesus Di ayat 29 Ada Firman yang luar biasa Tuhan Yesus Mengatakan Datanglah Datanglah Kepada Tuhan Yesus Maka akan Tercipta Akan terbentuk Sebuah relasi Yang dekat Secara pribadi Antara Kita dengan Tuhan Yesus Saudara terkasih Datang kepada Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Secara Satu-satunya Solusi Supaya Iman kita Itu Tidak bimbang Tidak ragu Tidak gamang Bapak Ibu Saudara terkasih Renungan pada Pagi hari ini Kita bisa Belajar Kita bisa Menginrospeksi Diri Kita tidak perlu Menilai orang lain Jangan-jangan Saya Atau Jangan-jangan Mungkin Saudara Itu adalah Orang-orang Kristen yang Swingfoot Orang-orang yang Masih Bimbang Dengan Iman kita Mari kita Pastikan Dengan Kekuatan Roh Kudus Kita pastikan Bahwa Iman Saya dan Saudara Itu adalah Iman yang Teguh Iman yang Tidak ragu Iman yang Tidak bimbang Yakin Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Amin